Kampilan harganya atau tidak apa khasnya, kadang Tom Daniel ini menginginkan sebuah motor yang bisa dipakai untuk daily atau Kalau ini gue akan jelasin, pas-pasar-pasar ini pakai pada yang mahasiswa, seharusnya membeli Tom Daniel yang ada di Sumatera Selatan Nah, untuk harga dari motor ini, gue bantol dengan hasilnya Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama Gamebrother Dan setengah kali ini gue akan membahas masalah motor custom, motor custom dan motor custom lagi teman-teman Nah, kalau pada episode sebelumnya gue telah banyak membahas masalah motor custom yaitu Yamaha Scorpio, custom bober, custom screwdriver, cafe racer Nah, pada episode kali ini gue akan membahas Yamaha Bison, custom screwdriver teman-teman Cuman sebelum gue membahas masalah motor, nih gue mau bercerita sedikit mengenai konsep gue atau konten gue mengenai buka-bukaan harga Kenapa gue selalu membuka atau mempublish harga-harga yang sudah gue tetapkan Dan gue akan share kepada customer terhadap motor-motor yang gue buat, terhadap motor-motor yang gue bikin Karena gue memiliki pengalaman pribadi ketika gue membeli suatu barang yang tentunya kita tahu bahwa sekarang banyak banget media online disitu Ketika gue mau membeli suatu barang yang gue inginkan dan tidak ada tampilan harganya atau tidak penampakannya Kadang-kadang gue ngerasa juga kesel sendiri atau sering bingung sendiri bagaimana cara mengetahui info mengenai harga barang ini Sehingga gue berinisiatif buka-bukaan harga baik di konten youtube gue ataupun di instagram gue Nah, mungkin teman-teman tahu kemarin gue sudah meng-share untuk pertanyaan ya Sebuah pertanyaan apakah gue akan lanjut untuk buka-bukaan harga atau tidak Karena ya memang dalam konten ini mungkin ada pro dan kontra Tapi kemarin itu gue baca komentar ya teman-teman semua Alhamdulillah komentarnya positif Dan tentunya ada beberapa yang memang tidak mensupport atau tidak mendukung Gue sih gak ada masalah karena ini adalah sebuah komentar dan sebuah masukan Dan gue tetap harus terima dan gue harus pelajarin apa yang kurang dari konten buka-buka harga ini Karena buat gue masalah harga balik lagi teman-teman masalah harga ini Di masing-masing builder ini beda-beda Jadi jangan disamakan misal ketika lo ada di builder yang A, B, C Itu tidak bisa disamakan karena balik lagi Dia tuh memiliki kriteria tersendiri, dia memiliki ciri khas sendiri Jadi dia memiliki part-part sendiri yang unik mungkin atau kesulitannya Itu tidak bisa jadi patokan Dan harga-harga yang gue kasih, yang sudah gue kasih itu juga tidak bisa jadikan patokan Di tiap tahunnya atau tiap bulannya itu tidak bisa jadi patokan Karena kenapa? Contoh misalkan hari ini gue membeli bahan yang mas corpion dengan basic Yang mas corpion tahun 2011 misalkan Kalau sebelumnya gue membeli bahan dengan harga misalkan 9,5 juta Mungkin bulan depan bisa naik ke 10 juta Nah itu yang mengakibatkan harga itu tidak stabil Tidak bisa dijadikan lacuan, tidak bisa dijadikan patokan Dan oleh sebab itu gue selalu update untuk harga-harganya Makanya kenapa gue selalu buat yang terbaru lagi, terbaru-terbaru lagi untuk harga-harganya Karena harga bahan dasarnya itu juga tidak update Harga spermatnya juga pasti banyak berubah gitu teman-teman Nah itu dia tadi sedikit mengenai harga Mudah-mudahan konten-konten gue mengenai buka-bukaan harga ini Menjadi manfaat buat teman-teman semua Nah kita berlanjut ke Yamaha Bison Custom Scrambler Ini milik Om Daniel yang ada di Palembang, Sumatera Selatan Nah Alhamdulillah motor yang berhasil gue buat Ini bersama Teamwork Brother Ini dengan konsep Scrambler Dan gue bikin sedikit agak retro Sedikit agak klasik Cuman masih ada modelnya lah Jadi masih enak lah untuk santai Untuk dibawa sehari-hari Karena memang Om Daniel ini menginginkan sebuah motor Yang bisa dipakai untuk daily Atau sehari-hari ya teman-teman Jadi gak hanya untuk pakai buat even atau apa Tapi dia dipakai untuk daily Jadi gue menciptakan motor ini Alhamdulillah gue sudah kasih report ke beliau Dan beliau Alhamdulillah suka Dan mudah-mudahan motor bisa segera kita kirim ke Palembang Dan beliau suka dengan motor yang kita buat Nah gue gak usah panjang lebar Langsung aja gue akan tampilkan sedikit video Video pendampakan dari Yamaha Bison Kita akan video-video check it out Nah itu tadi teman-teman Penampakan dari Yamaha Bison Kaston Scrambler Gimana menurut teman-teman Apakah ada yang kurang Atau masih ada kurang matching Atau kurang bagus Nah teman-teman bisa komentar di kolom komentar Karena komentar teman-teman semua Ini gue baca dan gue pelajarin Apa yang kurang dari motor ini Nah sebenarnya gue akan menciptakan ini Sebenarnya kenapa juga ada pertanyaan Bahwasannya di Gila Membrani Buat motornya hanya ini-ini aja Atau konsepnya sebenarnya sama Cuma beda warna dan lain sebagainya Memang gue hanya memproduksi Dengan tipe-tipe yang sama seperti ini Bukan berarti kita tidak bisa Tapi memang kita terkonsen untuk fokus Terhadap konsep-konsep yang hanya sederhana Cuma dibuat masal ya teman-teman Cuma dibuat lebih banyak Contohnya misalkan gue membuat Konsep scrambler Dengan basic scrambler Yang maskopio ataupun bison Nah itu gue bikin dengan produksi Sebulan itu bisa di angka 25 Sampai dengan 28 unit Dalam perbulan ya teman-teman Jadi sebenarnya Dari builder 1 Dengan gue mungkin perbedaan Misalkan dia bentuknya lebih macam-macam Gue lebih seperti yang ini aja Cuma gue juga memiliki Apa ya Memiliki tingkat kesulitan yang Tingkat kesulitan yang sendiri ya Karena kenapa gue bilang begitu Karena gue harus mengejar jumlah unit Dengan banyaknya unit Dari yang gue bilang sekitar 20 sampai 20 Nah itu memiliki tingkat kesulitan sendiri Karena mereka memiliki tingkat kesulitan di motor Gue memiliki tingkat kesulitan di sistem Nah itu dia bedanya Kenapa motor-motor yang gue hasilkan Motor-motor gue yang gue produksi Ini hampir-hampir semuanya itu notabene-nya adalah sama Jadi bukan berarti kita tidak bisa atau tidak mampu Tapi karena memang kita terfokus atau tertuju Hanya motor-motor custom yang bentuknya Sangat-sangat sederhana dan simple Dan mudah-mudahan teman-teman di rumah Juga bisa langsung cepat Contohnya misalkan untuk produksi Bisa dikatakan Gue bisa produksi untuk motor 2-3 minggu Itu gue pastikan motor selesai Jadi teman-teman juga tidak perlu menunggu lama Dan teman-teman bisa pakai langsung motor Dan bisa langsung gas motornya Oke Abis ini gue akan kasih lihat Part pertama saja yang dipakai pada yang habisan Custom Scrambler milik Om Daniel yang ada di Sumatera Selatan Kita langsung lihat video ya Check it out Ya teman-teman langsung aja Kali ini gue akan jelasin Part apa saja yang dipakai pada Yamaha Bison Custom Scrambler milik Om Daniel yang ada di Sumatera Selatan Oke Gue akan mulai pada bagian yang kaki-kaki teman-teman Untuk bagian yang kaki-kaki sendiri Disini gue menggunakan Ban Swallow Street Eduro Untuk bagian depan gue menggunakan ring 17 Dengan size 17120 Dan bagian belakang gue menggunakan ring 17 Dengan size 17130 Nah untuk velgnya sendiri Disini gue menggunakan velg DFT berwarna hitam Disini gue menggunakan velg aluminium aftermarket Yaitu dengan size bagian depan 17300 Dan bagian belakang 17350 Untuk jari-jari sendiri Disini gue menggunakan jari-jari TDR Dan untuk tromolnya Gue menggunakan tromol dari Yamaha Scorpio Untuk napot atau maplot sendiri Disini gue menggunakan napot stainless Yang gue wrapping berwarna hitam Untuk shock breaker bagian depan Gue masih menggunakan shock breaker bawaan Atau shock breaker originalnya Dan shock breaker belakang Gue menggunakan shock breaker scarlet Dengan ukuran 340 Nah untuk body-body sendiri Disini kita handmade ya teman-teman Dengan menggunakan plat galvanis Dengan ketebalan 0,9-1mm Yaitu dari mulai tanky Sparkboard dan blok aki Disini kita handmade Dan joknya disini Gue menggunakan jok Dengan bahan dasar MBT Carrera Ya untuk lampu-lampu sendiri Disini untuk lampu bagian depan Gue menggunakan lampu depan D-maker spider dengan size 7 inch Dan untuk bagian belakang Gue menggunakan stop lamp grill Dan sand-nya gue menggunakan Sand lancif after marker Nah untuk stangnya sendiri Disini gue menggunakan Stang camar 20 cm Dan hand grip-nya gue menggunakan Hand grip triple S Dan speedometer gue menggunakan Speedometer manual Untuk menambahkan karam pada motor ini Gue tidak lupa Menambahkan cover engine pada bagian Kanan kirinya Dan gue juga menambahkan Skid flat pada bagian bawah mesin Nah itu deh teman-teman Part-part-part ini Pakai pada Yamaha Bison Custom Scramble Mirik Om Dania yang ada di Sumatera Selatan Nah buat teman-teman Yang mau meng-order motor seperti ini Atau dalam bentuk lain Yang mau jet trail Mau scramble Mau cafe racer Mau bober sekalipun Teman-teman bisa Call usf ke nomor gue Atau teman-teman juga bisa Follow instagram gue Gilangmybrother Dan teman-teman bisa DM langsung Instagram gue Gilangmybrother Nah tadi gue udah kasih semua tuh Dari penampakan motornya Dari spare part-spare partnya Dan abis ini gue akan kasih tau Berapa harga dari motor ini Nah mungkin teman-teman di rumah Bang Berapa sih harga dari motor ini Gitu Kalau misalkan gue tuh Gak ada motornya Gitu Jadi teman-teman di rumah Gak usah khawatir Karena kita Tim Gilangmybrother Juga menyediakan bahannya Kita menyediakan motor Jadi teman-teman tinggal kasih Konsepnya ke kita Dan kita akan membuatkan motor Sesuai dengan keinginan teman-teman Nah untuk harga dari motor ini Gue banderol dengan harga 21 juta rupiah Sampai dengan 23 juta rupiah Itu tergantung dari Bahannya ya Kalau yang gue pake hari ini Adalah bahan dengan basic Yamaha Bison Tahun 2011 Dan pajaknya itu On ya teman-teman Dan surat-menyurat Gue pastikan akur semua Nah untuk pengiriman tadi Ditanggung oleh customer Jadi gue akan Kirim Bisa kirim seluruh Indonesia Gak usah khawatir Dan untuk proses mutasinya Ini bisa gue bantu teman-teman Jadi teman-teman di rumah Gak usah khawatir Mau yang ada di Sabang Sampai Meroking Gak usah khawatir Gue akan rubah semua plotnya Ke daerah teman-teman Jadi Gue pastikan Gue akan bantu Sampai selesai Nah itu dia Tadi gue udah kasih semua Gue udah kasih Video pendapatan Harga Dan Spare partnya Abis ini gue akan kasih lihat Video test rate nya Sekalian gue juga Mau pamit untuk diri Karena Udah banyak gue mau cek Dan mudah-mudahan Isi dari konten gue Lebih padat Lebih Bisa diterima oleh teman-teman Dan mudah-mudahan Isi konten gue Bermanfaat buat teman-teman Buat teman-teman yang suka Teman-teman Boleh tonton aja Dan gue minta tolong Untuk di share ke teman-teman yang lain Dan mudah-mudahan Konten-konten gue ini Selalu bermanfaat Karena Sekali lagi Gue tidak pernah menyuruh teman-teman Untuk subscribe Jadi Dan lo tidak perlu untuk subscribe Buat teman-teman yang gak suka Ya sudah Gak apa-apa Tidakkan saja konten gue Nah Itu dia tadi Konten sedikit Konten dari gue Sekali lagi Terima kasih banyak Buat teman-teman semua Yang selalu menyaksikan konten-konten Gila My Brother Sekali lagi Gue ucapin terima kasih banyak Dan gue gak bisa bales Satu persatu Hanya ucapan Terima kasih teman-teman Nah Selesai sudah Acara gue kali ini Atau konten gue kali ini Sekali lagi Gue Gila My Brother Terima kasih banyak Jangan lupa bahagia Salam dari gue Gila My Brother Brother Your lights Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton